Bersama saya, Susa Breles Dan saya, Nielena Kita mau ngapain? Tetap cuap-cuap Selalu cuap-cuap Tentang apa? Tentang horoscope lagi Lebih spesifiknya Golongan darah Golongan darah apa yang mau kita bahas hari ini? Golongan darah B Aku adalah pemilih golongan darah B Aku budi Aku pergi ke pasar dengan ini Sesuai nggak dengan golongan darah Yang kita bahas itu Ya, sifat-sifat golongan darah B gimana? Terus dalam hubungan asmara gimana? Ya, sekarang kita lagi bahas tentang hubungan asmara sih Lebih detailnya Oke, kita mulai Gimana sih golongan darah B itu? Yuk, ayo Di sini tertulis Golongan darah B ketika jatuh cinta Oh, berarti langsung ke asmara ya? Iya, langsung ke asmara aja Oke guys Next, golongan darah B ini info pentingnya Adalah golongan darah teratas Yang cenderung menjadi playboy atau playgirl Wow, ternyata mereka pemain ya Pemain Langsung aja langsung ya Oke Darah B jatuh cinto Bagaimana? Nih, belum Yang pertama Akan melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya Wow Playboy Playboy tapi bisa bucin ya Gimana sih? Agak nggak konkret ya Agak bertentangan Tapi playboy Dia punya banyak simpanan segala macam Tapi kok bucin? Terus, yang kedua Aneh ya Playboy ini Si darah B ini Atau playgirl ini Pintar menunjukkan kasih sayang Oh, tapi Oh, bucinnya mungkin dari situ tadi Jadi karena dia Memberikan kasih sayang Iya sih Menipu ya Menipu Jadi jangan terlalu percaya sama golongan darah B Karena dia tuh menipu Biarpun dia Oh sayang Oh cintaku Yang ketiga lanjut aja Yang ketiga suka memberi kejutan romantis Nah, kalau kejutan romantis ini mungkin Ya, mungkin kayak tiba-tiba Udah skill lah ya Iya, tiba-tiba Ya playboy lah Tiba-tiba Nanti malam kosong nggak? Terus tiba-tiba ngajak Maka malam gitu lah Segala macam Siap Yang keempat Yang terkejut Tidak mendengarkan omongan buruk orang lain tentang kekasihnya Wow So sweet Bagus ya Dia tuh nggak percaya sama orang lain Kalau dia bilang Eh, tau nggak Pacar me itu kayak gini loh Terus dia Iya, 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 iya Padahal dia nggak percaya Yang kelima Bisa diandalkan dan penjaga yang baik Oh, ini juga bagus ya Ini poin yang bagus Dia itu penjaga yang baik Karena dia bisa menjaga beberapa wanita Atau menjaga beberapa pria Jadi dia penjaga yang baik ya Yang keenam Teman curhat yang bisa memberikan solusi tentang apa saja Berawal dari teman curhat Oh, teman curhat yang bisa memberikan solusi apa saja Berarti dia ini pura-pura jadi kawan curhat dulu Untuk menggaet pasangannya gitu Lelaki atau wanitanya Pintar juga ya Sekarang banyak yang gitu Yang ketujuh Perhatian Namun tidak mengemis perhatian Oh, dia Perhatian, orangnya perhatian Tapi nggak mengemis perhatian Oh iya Memang betul-betul nakal ya Bumain Dia ngasih-ngasih perhatian Lebih kayak yang lain-lain Tidak akan mengubahmu menjadi orang lain Tidak akan mengubahmu menjadi orang lain Mungkin dia nggak Ya karena Nggak terlalu peduli dia sama Yaudah lah Mau kayak mana aja Terserah lah Yang penting dia Sama aku gitu kan Yang kesepuluh Tidak ada drama Tapi playbook nggak drama Makanya kok udah serius Dia ya Oh, bisa jadi Tidak ada drama katanya Ini semuanya yang kesepuluh-sepuluhnya Ini kayaknya untuk Yang serius Yang serius ya Terus pasangan terbaik Untuk si golongan darah B ini adalah O atau AB Sedangkan pasangan terburuknya adalah A Soalnya kayaknya B itu Orangnya bebas Sedangkan A itu orangnya Proteksionis Susah nyambung Susah masuk Kayaknya begitu Kalau golongan darah O juga Kalau golongan darah O Angin Ini ikut aja Kalau AB kayaknya agak bodo Jadi Si B ini memerintah-merintah dia Mau-mau aja gitu Nah gitu lah Kalau golongan darah B ya Ya tapi tadi itu Dia playboy segala macem Golongan darah B itu Tapi Kalau percintaan dia serius tadi Kalau serius Iya Dia bisa Memberikan semuanya Buat si Yang lain yang disayangi Untuk si golongan darah O dan AB Gak untuk si Tapi dia nyari-nyari ininya Nyari-nyari targetnya Berdasarkan Pura-pura curhat Emang udah skillnya Udah banyak kayaknya Skill class tinggi ya Skillnya udah banyak Kan Golongan darah B itu ya Oke deh Tapi aku Nah ini golongan darah B ini Gak playboy sih Eh gak playgirl juga Ini Gak bisa malah Jugul Kalau jugul Jugul cari di Google lah Pantanya Kalau jugul Ya pokoknya itu Oke Nah itu nanti Itu tentang asmara Kalau misalnya ada request Nanti mau bahas tentang Kepemimpinannya Segala macemnya Dari golongan B Minta aja di komen Iya kerjaannya cocok apa Bisa Minta aja di komen nanti ya Jangan lupa subscribe Like Ditonton dari awal sampai akhir Di komen Dan di share Ketauan-ketauan kalian semua ya Paling gitu aja Terima kasih Terima kasih